Assalamualaikum wr. wb perkenalkan nama saya Hai Ratu Nikma saya ingin menjelaskan jurnal yang telah saya bedah jurnal internasional yang saya bedah mengenai anak dengan kelainan majemuk selanjutnya saya ingin menjelaskan bagian dari jurnal tersebut yaitu dengan nama penulis Gio Lio Elansioni dan Nirbe Insik Mark F. Rowley Jep Sigavus Emanuela Resta Francesca Campodonico dan Gloria Alberti terakhir Valeria Syaril jurnal ini disusun oleh 6 orang ahli yang dari berbagai negara dari 6 negara yang berbeda judul ini terbit di tahun 2020 dengan judul jurnal yaitu step regulator versus step regulator stimulation for promoting indices of satisfaction in person with several profound and multiplied disabilities jurnal ini diterbit dengan nama jurnal yaitu Journal of Development and Physical Disabilities dengan tidak ada volume jurnal dengan halaman jurnal 16 halaman mahasiswa yang berbeda yaitu saya sendiri Hai Ratu Nikmah tanggal saya membeda tanggal 27 April 2020 baik yang pertama yaitu temuan masalah pada jurnal temuan masalah pada jurnal ini yalah masalah mobilitas interaksi dan komunikasi orang yang memiliki cacat berat atau multi-file orang yang memiliki cacat berat atau multi-file seringkali memiliki mobilitas yang terbatas fungsi sisi sorek yang berkurang serta interaksi yang berkurang maka dari itu mereka berisiko menerima simulasi yang tidak mencukupi dan karenanya mengalami tingkat kebahagiaan atau kepuasan yang rendah dan kualitas hidup yang buruk baik hasil penelitian pada jurnal ini yalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 12 peserta yang mendaftarkan dengan nama samaran memiliki usia kronologis yang bervariasi dari 15 sampai 66 tahun yang dilakukan dengan 2 sesi yaitu sesi intervensi dan sesi baseline paralel peserta presentasi rata-rata interval dengan indeks kepuasan per sesi selama periode awal-awal selama setiap fase intervensi yaitu total 20 sesi intervensi dan blok paralel dari 20 sesi awal angka tersebut tidak melaporkan periode intervensi awal yaitu 12 sampai 18 sesi yang bertujuan untuk membangun respon mendorong panel untuk mengaktifkan smartphone sensor kedekatan dan dengan demikian mengakses stimulasi baik selanjutnya yaitu selama baseline awal para peserta memiliki indeks prestasi bervariasi dari 0 sampai 9 selama fase intervensi dengan stimulasi yang diatur sendiri persentasi rata-rata indeks kepuasan persepsi bervariasi antara 12 dan 80 dengan rata-rata keseluruhan 56 frekuensi rata-rata respon aktifasi smartphone as proximity sensor persepsi adalah antara 18 dan 24 dengan rata-rata keseluruhan 21 frekuensi rata-rata permintaan smartphone persepsi berkisar dari 0 hingga 1,6 dengan rata-rata keseluruhan 0,4 selama sesi baseline yang dilakukan paralel dengan fase intervensi yang disebutkan di atas persentasi rata-rata indeks kepuasan persepsi bervariasi antara 0 dan 16 selama fase intervensi dengan stimulasi yang diatur oleh setel persentasi rata-rata indeks kepuasan persepsi berkisar antara 5 dan 54 dengan rata-rata keseluruhan 26 selama sesi baseline dilakukan paralel dengan fase intervensi ini peserta presentasi rata-rata indeks kepuasan persesi berparasi antara 0 dan 17 baik kesimpulan dari jurnal ini yalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 12 peserta penyandang cacat yalah hasil penelitian ini mendorong terutama tentang potensi strategi stimulasi yang diatur sendiri untuk meningkatkan suasana hati orang-orang dengan kecacatan berat atau mendalam dan multifel sambil mempromosikan penentuan nasib sendiri dan perolehan resmen fungsional mereka penelitian baru perlu mengatasi keterbatasan penelitian ini untuk menentukan ketahanan dan keandalan pendekatan stimulasi yang diatur sendiri dan tingkat penerimaannya dalam konteks sehari-hari penelitian baru juga dapat menyelidiki solusi dan peserta berbantuan teknologi tambahan tanggapan untuk mengidentifikasi alternatif intervensi yang cocok untuk orang dengan kebutuhan yang berbeda baik teori yang saya temukan dengan berkaitan anak dengan kelayanan majemuk yaitu orang dengan cacat berat atau berat dan multi-place seringkali memiliki mobilitas yang sangat terbatas fungsi sensorik berkurang dan interaksi minimal dengan lingkungan itu menurut Monday dan Flashcam 2015 oleh karena itu mereka berisika menerima simulasi yang mencukupi dan karenanya mengalami tingkat kebahagiaan atau kepuasan yang rendah dan kualitas hidup yang buruk itu dari Blaine Morris dan Chow dan Chow dan Chow Brown dan Iwama dilanjutkan dengan komentar saya komentar saya dari segi penulisan yaitu kelebihannya penulisan jurnal yang saya temukan ini bagus sesuai dengan kaedah penulisan tidak terlalu rapat dan juga terlalu remgang dua untuk kekurangannya kekurangan dalam segi penulisan ialah saat ada angka yang menunjukkan gambar tapi tidak diberitahu sehingga membuat pembaca bingung yang kedua komentar saya dari segi materi kelebihannya itu materi yang disampaikan cukup untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai anak dengan cacat berat atau multiple sehingga pembaca dapat memahami isi dari penelitian tersebut yang kedua kekurangan dalam jurnal ini pada saat melakukan penelitian tidak dijelaskan secara jelas mengenai tahapan yang dilakukan oleh penelitian baik perolahan pengetahuan setelah saya membaca jurnal ini yaitu pengetahuan yang dapat saya ambil setelah membaca jurnal ini yalah mengetahui bagaimana respon orang dengan cacat berat atau multiple saat diberikan intervensi terhadap respon saat mereka melakukan intervensi tersebut ada beberapa orang yang berhasil melakukannya dan ada juga yang mengalami kesulitan tidak cukup untuk satu kali penelitian ini saja untuk membantu orang dengan cacat berat untuk mengetahui respon mereka bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal ini bentuk kontribusi saya ialah pertama saya harus mengidentifikasi anak kemudian mengasesmen anak lalu melakukan rancangan program kepada anak apa yang sangat anak butuhkan dalam hal melakukan mobilitas interaksi serta komunikasi kepada orang lain kemudian saya akan memberikan intervensi yang sesuai dengan anak sumber jurnal saya mengambil jurnal ini dari google skular dengan judul step regulator versus step regulator simulation for promoting indices of satisfaction in version with sever and proven and multiple disabilities dari jurnal of development and physical disabilities baik sekian persentasi dari saya salah hilap mohon maaf apabila topik washi daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh